Tips agar masak di bulan puasamu saat sahur dan berbuka, saat set dan gak lama, kalian harus stock bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah kayak aku ini. Mau tau caranya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Disini aku udah siapin kemiri sekitar 200 gram, tapi disini nanti aku bakal bagi 2 ya teman-teman. Yang pertama disini aku mau masak bumbu dasar putih dulu, disini ada bawang putih dan bawang merah dan gak lupa juga pake kemiri. Untuk kemirinya sekitar 200 gram dan ini aku mau sangrai dulu. Agar kemirinya itu wangi dan ini nanti aku bakal bagi 2 ya teman-teman kemirinya. Nah aku cukup pake sekitar 100 gram. Yang pertama disini aku mau blender kemirinya terlebih dahulu dan ini aku kasih minyak makan secukupnya. Kenapa aku blender untuk kemirinya terlebih dahulu? Aku pengennya nanti kemirinya itu bener-bener lembut atau halus. Kemudian ini setelah setengah halus aku masukin bawang merah dan bawang putih yang udah aku kupas dan aku cuci tadi. Blender sampai bener-bener halus dan ini kehalusannya segini ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita tumis dan ini aku gak kasih minyak lagi karena tadi udah aku kasih minyak ya teman-teman. Disini aku mau tumis bumbu dasar putihnya sampai bener-bener kering dan wangi ya teman-teman. Nah ini udah cukup mateng. Kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut untuk bikin bumbu dasar merah. Ini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kemiri dan ada cabai rawit dan cabai domba. Ini mau aku blender terlebih dahulu kayak tadi sama aku haluskan. Ini langsung aja aku mau blender dan ini aku pakai bekas ngeblender untuk bumbu putih tadi. Tadi aku udah masukin kemiri, bawang putih dan bawang merah. Tapi untuk bawang merah dan bawang putih tadi maaf banget gak kerikot. Dan ini aku langsung masukin cabainya dan aku blender sampai bener-bener halus. Ini udah halus dan aku langsung mau tumis aja. Dan ini aku tumis sampai bener-bener kering dan mengeluarkan minyak kayak bumbu putih tadi. Bumbu ini bisa awet banget sampai 1 bulan di dalam kukas ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyetok ini cocok banget untuk kalian yang pengennya saat-saat kalau pas bulan puasa. Atau pas hari-hari biasa juga gak apa-apa kalian stok bumbu ini. Dan ini udah mateng, minyaknya udah terpisah dan udah keluar. Jadi ini aku langsung masukin aja ke dalam mangkok. Kenapa aku memilih untuk bikin bumbu dasar putih dan dasar merah? Karena sekarang kan aku tuh punya warung. Otomatis kalau untuk masak berbuka itu, aku bakal masaknya itu sore ya teman-teman. Sedangkan kalau sore itu kondisi warung itu lagi rame. Makanya disini aku biar cepat dan simple aja. Makanya aku mau stok bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Biasanya untuk bumbu dasar merah, aku biasanya pakai untuk balado ikan atau balado kentang dan tumisan yang lainnya. Kalau misalkan untuk bumbu dasar putih itu biasanya aku pakai untuk masak mie goreng, mie tiaw dan lain-lain ya teman-teman. Pokoknya banyak banget fungsinya. Terima kasih.